Sementara dalam Pilkada Probolinggo, anggota Fatayat NU dan Nyai Sekota Probolinggo mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor 4 Hadi dan Saufi Subri selain dianggap berpengalaman berpolitik, keduanya dinilai memiliki potensi kepemimpinan yang memadai. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Probolinggo, Hadi dan Saufi Subri mendapat dukungan anggota Fatayat NU dan Muslimat Jamaah dalam Pilkada di Kabupaten Probolinggo. Keduanya dinilai memiliki visi misi yang peduli ke umat dalam bidang agama dan pendidikan. Selain itu, dukungan para nyai pemilik pondok pesantren sekota Probolinggo dan menggelar deklarasi dukungan dengan bertanda tangan di atas banner. Paslon berjargon handal brilian ini memiliki program, yakni gratiskan pendidikan 9 tahun dan memberikan subsidi ke pelajar sekolah menengah atas negeri dan madrasah alia. Selain itu, berkomitmen akan membangun rumah sakit baru yang akan menjadi rujukan wilayah timur di Jawa Timur. Menurut Hadi Zainal Abidin, pendidikan gratis diutamakan untuk kepentingan masyarakat dan agama. Harapannya, mengertilah kepada kami apa yang menjadi kendala dan tantangan tentang masalah pendidikan agama tentunya itu menjadi konsentrasi dari paslon nomor 4 ini yang jadi harapan dari ibu-ibu muslimat dan fatayat sekota Probolinggo ini. Ini adalah amanat yang sangat luar biasa. Setelah acara selesai, para jamaah fatayat NU dan para nyai sekota Probolinggo memberikan tali kembang dan pigora kepada pasangan nomor 4 ini, Irsyah Priyongko, Probolinggo.